Udah, ini juga nih, kita bicara soal televisi dan politik Ini seru ya Ini baru total politik ini Enggak, tadi justru lebih gokil ya Tadi gokilin tadi ya Itu gila tuh, gak pernah gue bahas tuh Gue juga mau ngobrol sama siapa juga ngomongin itu Cuma ketua KPI itu beneran Kalau yang tadi itu beneran pertanyaan-pertanyaan yang banyak gue pendam lama Oh gitu ya Dia kaget juga sampe bisa menggugat ke MK hari Rencana dulu udah serius Ini sekarang tim yang menggugat kerjanya di Nils Jadi gini dah Dulu ingat betul Mas Aiman dulu Itu udah-udah ketua KPI itu Dipanggil ke KPI gara-gara adegan Eh adegan lagi Gara-gara Pak Ahok ngomong Ngomong tahi waktu itu di TV kan Nah, jadi Apa namanya Ya Bagaimana Di dalam politik gitu ya Misalnya Apa sih yang menjadi Ukuran bagi KPI gitu ya Untuk Melihat Bahwa Tayangan politik ini Ini thresholdnya udah Udah kebablasan nih gitu Ya Di dalam Apa Politik itu perlu Dan penting Dan Publik Bener-bener Harus teredukasi Dan kami setuju bahwa Media penyiaran Memberikan ruang untuk itu Tetapi Ketika ada kebablasan Apabila Sudah gak Logik lagi Seperti kata-kata kotor Misalnya Itu kan live Waktu itu udah Live Dan Itu kenapa programnya Yang kena gitu Maksudnya gitu Ya Ini penting Untuk memberikan edukasi juga Bagi para Pemilik program Untuk Sebelum narasumbernya bicara Mereka brief dulu Betul loh Iya gak Siapa berani Nge-brief Pak Aho Mertanya Pak Ini lembaga penyiaran Ada kreduksi publik Ada anak kecil juga Yang nonton Kalau Bapak kasar-kasar Begitu Pak Kasih anak kecil Bisa niru Kayak gitu loh Jadi itu aja sih Jadi tidak Kami melakukan Bagaimana mau ngomong Bagi gue itu Gak mengomong Ngomong sama pejabat Kayak gitu Anda meragukan saya Dasar kamu Keluar lagi Keluar lagi Nah itulah Itu yang Di ini Kandan Waktu itu Mas Aiman Saya sempat ngobrol gitu Mas Aiman ngomong Saya Dipanggil mulu nih Saya udah tiga kali Saya dipanggil Gara-gara Ya kita pengen Situasinya itu Host juga Bisa membantu Produser juga membantu Semuanya bisa membantu Gitu loh Tapi kadang-kadang Host ini Mancing juga Mancing Gitu loh Gitu loh Gitu loh Gitu loh Kalau gak ada keributan Kan gak Seru juga bisnis mereka Kan Berarti gak naik Nah itulah Tapi kan itu live Waktu itu Dan itu Justru itu yang menjadi Pelajaran Juga bagi kita Di lembaga negara ini Bahwa Tolong dong Dalam program-program Begini Harus ada perhatian khusus Ya justru itu Yang berat itu live Rata-rata yang salah Itu kan live Rik Kalau quality control Udah off air Pasti mereka udah Screening udah lewat Udah lewat Tapi live agak berat Itu memang berat Justru itu yang terjadi live itu Rasa-rasanya yang paling sering dilanggar Itu talk show kan Iya kan ILC Apalagi dulu ya Dulu saya ingat Betul sih ini Babang Babang Tampan itu Di Nasihat tuh Kenapin Nasihat waktu itu Gara-gara Babang Tampan Ngomong Ngomong Getit Ya kadang-kadang yang live itu Gitu kan Jadi Justru itu kita apresiasi juga Program-program yang Kayak Aiman Mas Aiman ILC Bang Karni Itu kan orang-orang yang jago Untuk memberikan Apa namanya Keyakinan kepada Nar sumbernya Tolong dong Jadi jaga Kesimbangan ini Bahwa publik Juga edukasi Bukan cara yang sampah Disuruh itu Program-program itu Banyak yang survive Sampai saat ini kan Gak ada program kita matikan Ada satu program Yang dimatikan Ya mungkin memang Sudah terlaluan sekali Misalnya Gitu kan Dan mereka pun sudah Ada gak ada yang pernah Udah Cut gitu Udah lu udah selesai aja Udah Yang masalah lu emang Ya banyak sih Sebenarnya Program-program itu Yang kita Mungkin Ari bisa lihat juga sih Di berapa google ya Diband oleh KPI Kemudian mereka Tetapi dengan Repackage baru lagi muncul Dengan smart baru Pake bukan Terus ada lagi yang Ya macam-macam lah kan Jadi Memang anda lebih pintar ya Daripada KPI Situasi-situasi itu Membuat Apa ya Kita Kita harus Ya gini Ri Jangan sampai Kita matikan program Itu matikan kreativitas Publik juga harus tau Kita ada ban Ada sebuah sanksi Ada sesuatu yang Kita berikan Punishment Tapi tidak mematikan Kreativitas gitu loh Ri Jadi jangan sampai Ketika program ini Diband Artis semua Gak boleh tampil Ini gak boleh tampil Ini ya kan Itu gak Disasi juga kan Orang-orang kan berangkapan Ketika program ini Mati semua gitu kan Ya itu kan Sadis sekali KPI Menghancurkan Periuk beras orang Periuk beras orang Masa depan orang Benar gak Nah itu Menjadi concern di kita lah Jadi Jangan Justru itu Janganlah melihat KPI itu Seolah-olah Apa yang Angker Atau publik yang melihatnya Harus dibully gitu loh Dulu kasusnya Mas Aiman itu Dipanggil ya berarti Minta keterangan Pasti kita minta panggil Karena untuk Fairnya Kalau main Sangsi-sangsi aja kan Kita kan bukanlah Sesuatu yang Sempurna ya Pengadilan yang bisa Mutuskan langsung Ini salah Kita pasti Panggil dulu Yang jadi tersangka Kan bahasanya begitu ya Kemudian dia audit Kemudian gimana Akhirnya baru Diberikan suatu B misalnya Oh Ini kita berikan juga Peringatan Kemudian teguran Kemudian Udah programnya Kita hentikan Bisa aja kan Begitu langsung ya Tapi kan Gak begitu loh Berarti dia memang Harus Ya lu udah tau lah Ini Narsum lu Mulutnya agak Tidak ada remnya Gitu kan Lu omongin berkali-kali Dong Gitu kan Biasanya kayak gitu kan Ya ini Narsum lu ini Akan banyak hoax Gitu Akan banyak apa Gitu ya Lu jaga-jaga Bener dong Gitu kan Tapi kadang-kadang Ada juga fitnah yang muncul Contoh kita Ketika melarang Ada satu menara sumber Yang nakal Tiba-tiba Pinter juga Program TV itu bilang Wih KPI yang larang Gitu kan Padahal dia Producer mau jadi aman Gitu loh Gue tau Gue politik tau ya Kawan gue juga itu Kita kadang-kadang Kayak gitu-gitu Pokoknya udah lah Siap-siapnya Nanti yang mau jadi Komisioner KPI Siap saja Bahwa kita tuh selalu Ya Di fitnah ya Diberikan sesuatu yang Yang ini lah Yang salah terus lah Gitu kan Tapi penghala lah Mudah-mudahan Dan waktu itu kan juga Menjadi Salah satu Apa Dianggap sebagai Sebuah handicap Handicap bagi Pak Ahok tuh Tayangan Yang Mas Aiman itu Waktu itu Iya Dan Kapitalisasinya Isunya lebih ngeri lagi kan Setelah itu kan Kapitalisasi gitu ya Nah maksudnya gini Dan KPI memanggil Mas Aiman Waktu itu Dianggap Di framing lah Menjadi bagian Dari KPI Apa namanya Dalam tanda kutip Ikut menegur Pak Ahok Menjadi Bagian dari Alat Pertarungan politik Itu Waktu itu Nah Dalam situasi Kayak begitu kan Kita butuh Apa ya Sebuah pesan kuat Untuk Memperliharkan Independensi KPI Ketika itu Nah Apa yang Udah lakukan Waktu itu Sebagai ketua KPI Waktu itu Ya Yang pasti Publik harus tahu Bahwa Ada Regulasi Yang menyatakan Seperti ini Dan kita memberikan Pemahaman yang seperti itu Dan kasus ini Bukan hanya satu Bukan hanya Kasusnya Mas Aiman Pak Ahok Tapi ada aja Kasus-kasus yang lain Jadi Tetapi ketika itu Menjadi titik Terbesar Memang Beliau ini Cukup punya magnet kan Waktu itu Tapi banyak lagi Kalau dilihat Dirunut lagi Banyak lagi Misalnya ada live Yang kira-kira Ya Talkshow-talkshow Entertainment Talkshow-talkshow Yang Ya banyak sekali Cuma kami mediasi Untuk melakukan itu Dan ini perlu diingatkan Memang Dan ketika itu Khususnya program Mas Aiman Juga Mampu mengoreksi itu Dan sangat Consen banget Apalagi kompas Waktu itu Jadi Hal yang biasa Tetapi ya itulah Ketika sudah masuk Wilayah viral Wilayah publik Distorsinya Macem-macem Satu lagi Isu yang paling Penting Dalam media And politics Itu adalah Soal keberpihakan Karena bos-bos media Kita kan Gak hanya di Indonesia Rupert Murdoch Di Amerika Juga Anggota Partai Republik Gitu kan Gak hanya di Indonesia Terjadi kayak gitu Gitu kan Dan itu Kelaziman lah Dan Bagaimana sih KPI melihat Soal konsep Berimbang Kan waktu Pilpres Yang lalu nih Contohnya nih Timnya Pak Prabowo Memboykot Metro TV Waktu itu kan Gak boleh datang Teman nuda juga tuh Andre Rosyade Kan gak boleh datang Waktu itu Ya Memang agak Susah ketika Masuk dalam hal Pemberitaan Atau memberikan Informasi kepada publik Fungsi media tuh To inform To educate To entertain Dari informasi ini Kadang-kadang Agak bias Contohnya begini Ketika ada Pemberitaan si A Yang biasa-biasa saja Tapi ketika Pemberitaan si B Luar biasa Persi publik Atau persi orang yang Menontonnya Persinya Akhirnya apa Kita lihat dulu Oh ternyata TV ini Mendukung si Anu Dan itu repot sekali Di politik itu kan Sudah main rasa Bukan bicara tentang Objektif keberimbangan Justru itu Kami menggandeng Dewan Pers Juga Waktu itu Untuk melihat Proporsional ini Jadi keberimbangan Memang Netral tuh Kata orang Gak susah Gak mungkin netral Tapi minimal berimbang Ceritakan si A Apa sih Ceritakan juga si B Nah ini yang kita dorong Akhirnya Dewan Pers Juga menilai Apalagi kita memahami Kita punya undang-undang pers Dalam hal pemberitaan Nah itu yang kita Dorong sekali Nah ketika ada Pilihan-pilihan Bagi Salah satu kubu Misalnya Waktu itu Kita masih ingat Akhirnya Memban salah satu Televisi Itu sudah Masuk persepsi Yang sudah Mengkulminasi Karena Bertumpu kali ya Dan Itu wajar menurut saya Karena Apa Itu Keputusan ya Tetapi secara Proporsional Yakinlah Komisi Penyiaran Indonesia Itu selalu objektif Terhadap Apapun Kami gak peduli Siapapun Ownernya Kami peduli Hanya kontennya Jadi kontennya Whatever Siapa owner Dan sebagainya Tapi kalau kontennya Sudah bermasalah Itu bahaya Tapi ada kontennya Orang ownernya Misalnya Pengusaha biasa Tetapi kontennya Pro terhadap sesuatu Ada juga tuh Kan begitu Akhirnya kami gak peduli Kontennya itu Yang kami Ini deh This the point deh KPI Jadi Apapun yang diceritakan Jadi kontennya Misalnya begitu Masalah berimbangan ini Nah keberimbangan itulah Kami punya Bersama-sama dengan Dewan Persri Jadi kadang-kadang Menilai Ini berita ini gimana Dulu pernah Kasusnya Bukan hanya Pak Pak Bowo Kasus Pak SBY Asia Sentinel Waktu itu Di Metro TV juga pernah Kita selesaikan Kita panggil Metro Akhirnya memang Ada kesalahan Dan Dewan Pers juga Menghukum bahwa Ini kesalah Karena gak berimbang Akhirnya diberikan ruang Dikasilah prime talk Untuk Pak SBY Untuk Menjelaskan Menjelaskan Bekarifasi Nah Unsur-unsur Denialistik itu Ada di Dewan Pers Unsur-unsur Denialistik itu Ada di Undang Pers Maka disitu kami bawa Jadi KPI Sebagai lembaga negara Sebenarnya menjadi hub Terhadap Undang-undang yang Sudah berlaku Sebenarnya Berarti ini Kaitannya sama Undang-Undang Pers Jadi gak bisa Setelah-setelah KPI itu berat sebelah Gak akan mungkin Karena Yang kami lakukan itu Pasti berdasarkan Ini benar gak Memerimbang Dewan Pers Pasti masuk tim di kami Top first Gimana Oh ini gak berembang nih Langsung gitu Langsung kita ambil Keputusan teguran Terhadap lembaga penyiaran Begitu Ataupun pemberhentian program Atau apapun gitu Ya Juga Soal Survei Politik kan Kemarin kan juga Apa Quick Count 2019 Itu menarik Agak tertib sih Tapi banyak juga Keluar hoax-hoax kan Wah ini angkanya Tiba-tiba naik Gitu kan Segala macam kan Ada kan Yang TV Salah input Atau gimana Gitu ya Iya Yang nomor 2 Lebih tinggi Terus di foto Terus di sebar fotonya Gitu kan Betul Jadi Ini menarik Bicara Quick Count 2014 dulu Walaupun masih ada Sujud-sujudan juga Kemarin Sujud-sujudan Mau jadi menhan Itu masih ingat kita 2014 Waktu itu udah belum KPI Tapi ketika itu Belum kita atur Quick Count Itu memang dahsyat Karena Pemilihan Umum itu Baru selesai Di wilayah Timur Tapi Quick Count Udah jalan Wilayah tengah Masih jalan Masih pemilihan KTPS TPS Kan belum tutup tuh Baru timur selesai kan Kemudian jalan ke tengah Wilayah barat Kan begitu ya Nah ketika itu Quick Count Timur udah keluar Wah saling Akhirnya Akhirnya 2019 Kita menyadari itu Periode yang lalu Untuk KPI yang lama Saya pikir Ini harus diatur Baik deh Akhirnya Panggil waktu itu KPU Mas Arief Saya bilang Ayo kita bikin Satgas Seperti Tim bareng Tim kerja Akhirnya sepakat Bahwa kita bikin Quick Count itu Dua jam setelah Wilayah barat Tutup Di TV keluar Oh digugat Sama teman-teman Lembaga Survei Karena mau mengatasi Kecurangan Dan sebagainya Penyiaran juga Gitu Akhirnya kami bilang Oke kalau ini gugat Silahkan Mahkamah Konstitusi Akhirnya minus satu hari itu Bahwa dinyatakan Bahwa dibolehkan Dan gugatan itu Dibatalkan Akhirnya Yang benar adalah KPI Dan KPI waktu itu Akhirnya Benar Jam 15.00 Semua Pemret TV Saya masih ingat banget tuh Ketua Ini sudah boleh ya Kami akan tayang nih Saya masih ingat tuh 15.00 Pokoknya Kurang 15.00 Langsung Kita Punishment terhadap Lembaga penyiaran Itu keras tuh Kurang satu menit aja Kurang satu menit Itu keras banget gitu Gak pernah KPI yang sekonsentu Bikin surat Ini Karena apa Di 2016 Ada yang menarik nih Udah Di zaman udah itu Tiba-tiba TV ini Perpanjang izin 10 tahun sekali Owner dan diri Kita panggil Dalam Gak pernah Dalam perjalanannya Kita lakukan Seperti itu ya Dari kira kita lakukan Kita bikin Komitmen Untuk salah satunya Berita keperimbang Untuk pemilu itu Oh yang Untuk tujuan 2019 Waktu itu Ya tujuan 2019 2016 kita udah jaga-jaga nih Walaupun udah pake Komitmen aja Tentangnya Tidak komitmen Semangat ini Kita dorong Kemudian kita sebar Ke publik Supaya publik Tahu ngawal Dan itu Tanda tangan-tanda tangan Semuanya udah Ini Akhirnya Itu menguatkan Jadi kalau ada yang Gak komit secara nakal Kita panasmennya Gak keras disitu Akhirnya Alhamdulillah Jam 15.00 Baru tayang Quick Con Serentak semua TV Ternyata muncul Kacobalo Ada yang input data Yang berantakan Ada yang ini Dan sebagainya Tetapi Ending Quick Con Semuanya sama Terata Gitu siri Ini Dan kami juga memberikan Kepada lembaga penyiaran Berhati-hatilah Terhadap situasi Karena Apapun bisa menjadi Isu politik Dan kapitalisasi Kan ternyata Kasus yang berapa Di lembaga penyiaran Mereka melakukan juga Panasmen juga Terhadap internal yang salah Tiba-tiba masukin data Yang baru setengah Baru masukin gitu loh Membuat situasi Jadi gaduh Begitu loh Dan Waktu itu kan Pak Prabowo Juga saya ingat betul ya Waktu Reuni 212 Kalau gak salah Itu TV ngarang itu 5 juta Yang datang 8 juta Saya juga Walaupun Gak tau Data beliau dari mana Gitu ya Mungkin beliau punya Tim pencatat Dari Yang pasukan-pasukan Presidennya itu kan Yang masuk Berapa di teli Gitu kan Nah jadi Maksudnya gini dah Yang ingin saya tanyakan adalah Apa namanya Kalau ada Sesuatu yang Bagi seorang Tokoh dan publik Pada umumnya Dalam pemberitaan itu Dia merasa Itu tidak benar Itu gimana Mekanismenya Maksudnya Dia punya Ini sendiri gitu Akhirnya dia serang Media gitu kan Ya Kalau Itu kan Suara publik Heterogen publik itu Gak bisa kita atur Dan itu berhak Untuk menilai Melakukan bahkan ya Mohon maaf Mempanismen Atau memfonis Atau media gitu Oleh sebab itu Kami selalu menjunjung tinggi Proporsional terhadap media Kebenaran media itulah Menjadi rating tertinggi Itu menurut KPI Jadi kebenaran media itu Menjadi rating tertinggi Nah apa yang dilakukan Angka-angka itu Saya yakin setiap Udah yakin setiap media itu Pasti beda-beda Di laporannya Dia ada yang bilang Berapa juta Dan ada yang ini Itu kan bicara tentang Report ya Reporting yang berjalan ya Begitu Dan Akhirnya ya Dan politik Sangat panas waktu itu Dan Ya Itu yang paling berat juga Bagi Udah itu Karena Ketika jadi ketua KPI Ketika itu Ada namanya Rusuh Dan kami Menghimbau sekali media Waktu itu kan Breaking news Dimana-mana tuh Habis Dulu-duu Berberan bahwa Dulu-duu ini berantakan loh Ribut rusuh Dimana-mana Padahal gak ada masa Yang terkumpul aja Di berapa zona Tapi di live kan Ada yang kebakaran Nah itulah Dan kita apresiasi Waktu itu media Kompak sekali Dan bersepakat untuk Kembali ke program Dan tidak membesar-besarkan Sesuatu yang kecil Karena dipicu dengan Ya betul Itu dasyat sekali Impactnya Beneran Itu beneran Itu sejarah Mungkin satu saat Ada pengen bikin buku juga Tentang apa yang terjadi Pada penyiaran Pada waktu itu Simulasi yang Diciptakan oleh media Kan pada akhirnya Membuat Publik Publik yang Sudah terpolarisasi Ini makin panas Makin panas Dan seolah-olah Dan Ada isu Bahwa pembengerangusan media Tidak memberitakan Viral di Sosial media Kadang sosial media itu Juga tidak benar Itu beritanya Karena kebenaran itu Udah selalu bilang Kebenaran 99% itu pasti ada di TV Karena mereka punya Satu paket Ada produser Ada editor Kurasinya ya Kurasinya memang pasti Itu yang menjadi kekuatan Nah itu yang Udah ingat media jadi hero Waktu itu Bener-bener membuat Kondisinya kondusif Beritanya Dan tidak Tidak dilebihkan Begitu Ya Ya itu tadi Misalnya Kayak Bang Karni Menolak untuk Menayangkan ILC Berapa lama Sempat di komplain publik juga Waktu itu Ya Betul Nah Ini Saya pertanyaan terakhir Yang mungkin Udah sebagai Seorang Pakar komunikasi ya Lebih melihatnya ya Terkait media Dan politik Apakah memang Media hari ini Harus jadi partisan Pertanyaan Dasarnya gitu Kalau kita lihat Di Amerika kan Fox Itu pasti Konservatif Dan Mereka Ya Kalau kata Sebenernya kan Rupert Murdoch itu Bukan orang yang seneng-seneng Amat-amat Trump Awalnya Dia juga gak seneng Amat Trump Tapi ketika dia Coba ajar Trump Rating TV-nya turun Gitu Iya Itu yang terjadi Ya Seperti juga Di Indonesia Kan Pak Abu Rizal Bakri Golkar Dan Golkar mendukung Pak Jokowi Tapi kalau Seandainya TV-an Pro Pak Jokowi Kira-kira ratingnya Turun atau enggak Gitu kan Ya kan Pasti ratingnya Turun juga Saya yakin Gitu Nah maksud saya Udah melihat Instead of kita bicara soal netralitas gitu ya Soal independensi Apakah the future of media itu Dengan di era post-truth ini Mereka harus jadi partisan gitu Ini pertanyaan filosofik Ini sebagai pakar komunikasi ya PhD Pakar atau makar Situasi membuat Udah selalu bilang Agak susah media itu Untuk melakukan netral Dalam persepsi publik Ya netral itu kan artinya Isoso aja Pasti enggak mungkin Biasa-biasa Pasti ada sesuatu cerita yang Ini pesan Kemudian disampaikan Kemudian terasa Oh iya bener ya si Anu Pasti udah dukung Udah larak ke situ tuh Gitu loh Rik Dia bias pasti Pasti dibias Nah kondisi inilah yang membuat Kedepan media itu Akan muncul dengan Jargonnya masing-masing Nah ketika bicara tentang Jargonnya masing-masing Disitulah keberpihakan Akan muncul Nah apa yang disebut dengan itu Ya seperti yang dibilang Ari tadi Masalah murdok Tiba-tiba Wah ketika Memberitakan ini Mereka Mereka kok sesuatu yang Kira-kira Kok jadi kontradiksi Kepada publik ya saya ini Tapi ketika produk rating saya Menjadi naik publik Jadi apresiasi gitu Dan disitulah Muncul yang namanya Keberpihakan Rik Nah itu yang maksudnya Media secara Komunikasi hari ini Bagaimanapun Apasih ada keberpihakan Dan Apakah harus berpihak Gitu loh pertanyaannya Nah ketika Kondisi itu Muncullah persepsi Akhirnya Keputusannya Endingnya pasti dia berpihak Begitu kan Akhirnya Loh Gue gak berpihak Gue netran nih faktanya loh Tapi kan harus berpihak Rik Jadi situasi itu Yang diulang-ulang Seperti sudah bilang tadi Opini diulang-ulang Akhirnya dia berpihak Kok berpihak terusnya Dengan kondisi ini Udah jelas dia sangat berpihak Dengan I Dia sangat berpihak Dengan itu Dan akhirnya dia memutuskan Ya udah harus Posisi yang seperti ini Dan ini posisi yang aman Dan nyaman Begitu loh Rik Dan itu juga yang membuat saya Agak kritis Sebenernya Dengan posisi misalnya Keberpihakan pemilik media Dan ternyata Pemilik media Di hari ini Di intervensi juga Oleh penonton Ini Ini Cara pandang Media Hari ini Saya mencurigai Seperti yang udah bilang tadi Akhirnya dia menciptakan Fakta sendiri Dan Akhirnya ya Media di masa depan Juga harus berpihak Gak bisa Netral Memang Itu situasi Memang Jadi kalau orang beranggapan Oh media itu harus Jadi netral Media itu ke medium Ke arah yang mau Dia arahkan Tapi tentu Objektifitas itu kan Kalau publik Sudah berulang-ulang Menyatakan itu benar Berarti medianya benar Tapi ini udah jelas salah Di framing lagi Untuk jadi benar Di framing lagi Oh ini gak benar nih media Gampang kok Lama-lama juga orang sadar sendiri Sadar sendiri Ini yang harus jadi Underbolt Atau Underline di kita Oke Makasih banyak Dah Andre Udah bergabung di TotalPolitik Untuk Pembahasan kali ini Dan Banyak banget ilmu baru Terutama Soal Tukang bubur Naik gaji tadi Sama-sama Rie 256 episode Eh 2156 episode Bagi Kalau satu hari Satu episode Berapa hari? Banyak itu Berapa tahun Itu Bukan berapa hari Sampai jumpa lagi Di TotalPolitik Berikutnya Produced by TotalPolitik And powered by Haluan.co Sampai jumpa lagi 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 Sampai jumpa lagi